Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jodh Budi ya Kali ini kita akan melihat Melihat salon dari Kolam ikan lele Dimana kolam ini Untuk saat ini Kayaknya paling murah menurut saya ya Dari setian pembuatan kolam manual Jadi disini sudah Di samping saya Ini sudah ada kolamnya Nah ini semuanya terbuat dari plastik ya Jadi Keren sekali Untuk atasnya kayak gini Jadi nanti Lelenya tidak langsung terkena Sinar matahari Secara langsung Untuk Pembuangannya Ini juga cukup keren Nah ini di bagian bawahnya Itu dia Ini di tali Jadi dilubangi langsung di tali Di bawahnya Jadi sangat hemat sekali Untuk pembuangannya Oke kita akan lihat Pembuangannya Nah ini nanti Oh ini bukan pembuangan ya Ini nanti pengisiannya Pengisian air nanti Akan menggunakan Kran-kran kayak gini Jadi nanti Menggunakan kran Sebagai Mengisinya Jadi untuk mengganti Atau menguras Nanti lewatnya sana Terus untuk Menambahnya lewatnya ini Menambahnya lewatnya ini Nah ini Sebelum dikasih plastik Jadi Gini hanya Tidak perlu Apa ini Semen atau apa Hanya butuh Ini ya Tembok-tembok kanan Kiri atas itu Nah ukurannya cukup praktis Ini Apa ini Kedalamannya Kurang lebih Kurang lebih Satu meter ya Kedalamannya Kurang lebih Satu meter Ini Ini Kalian hemat Ini Bawahnya basah Tidak apa-apa Itu kembangannya Nanti Jadi untuk Bambu-bambu ini Jadi Bambu-bambu ini Fungsinya nanti Untuk Mengansi dari plastik itu Tapi nanti Kalau plastiknya Sudah diisi air Nanti ini Biasanya Tidak terlalu digunakan Karena Plastiknya Sudah menyesuaikan Dari Lokasinya Jadi ini Bisa digunakan Dimanapun Termasuk Tanah-tanah kering Jadi Teman-teman Jika pengen Punya Kolam sendiri Dengan modal Yang minim Teman-teman Bisa menggunakan Teknik Seperti ini Jadi Daripada Perpa Bagusan itu Menurut saya Karena plastiknya Tebal Lentur Dan Menurut saya Lebih awet Saja Tembok-tembok Keren Rapi Nanti Arasnya Juga sama Dikasih Kayak gitu Untuk Sementara Ini Dikasih Apa ini Kasih Air Yang Diam Dulu Biar Nanti Tidak Kaget Tidak Untuk Talinya Cukup Simpel Seperti ini Saja Talinya Kayak gini Ini Sangat Tebal Sekali Talinya Kayak gini Terusan Bagian Saya Informasikan Dan Nanti Kita Akan Melihat Setelah Ini Dikasih Bibit Ya Ini Hanya Proses Tahatnya Ini Mungkin Didiamkan Satu Minggu Dulu Untuk Bagian Pocoknya Ini Ditekuk Kayak gini Jadi Dilipat Lipat Dan Menyesuaikan Tempatnya Kayak gitu Pokoknya Luar Biasa Sekali Ya Nah Ini Kebetulan Untuk Airnya Nanti Biar Bisa Mengganti Mengganti Disini Sebelumnya Di Dulu Dikasih Tidak ada Kolam Tapi Ini Kolam Permanen Ini Kolam Permanen Ini Juga Baru Dikasih Bibit Lele Tapi Masih kecil-kecil Tidak terlalu Kelihatan Masih kecil-kecil Sekali Masih lembut Nah Itu Perbandingannya Oke Gitu dulu Informasi Kali ini Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Like and Subscribe Dari video saya Dan nantikan Video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkati Kaya pulang ya Sore Sore